Karena jubah, imam, ridha yang menyolok itu simbolnya ulama Maka janganlah kita pakai pakaian ulama sebagai pakaian kita Assalamualaikum Habib, saya mau bertanya Apakah orang awam seperti saya diperbolehkan menggunakan imamah dan ridha? Pertanyaan ini dari Khairi Diriau Semua sunnah Nabi SAW Semua setiap orang Muslim dihimbau untuk melakukannya Semua sunnah Nabi Tanpa melihat itu siapa? Itu ulama, itu awam, itu masyarakat, itu ustad Jika itu sunnah Nabi maka menjadi sunnah setiap Muslim Telah ada pada diri Nabi Pada perangai Nabi Di dalam Nabi Muhammad Kalau bentuk tubuh Nabi, tidak bisa kita tiru Itu pemberian Allah SWT Kulit Nabi, putih, kembaraan-merahan kita tidak bisa niru Bagaimana cara nirunya? Hidung Nabi seperti huruf alif Mata Nabi, mulut Nabi Kalau bentuk fisik Nabi, tidak bisa kita tiru Itu pemberian Allah SWT Terus maksud ayat ini Firasulullah apa? Akhlak Nabi Pakaian Nabi Semuanya yang berhubungan dengan Nabi Itu adalah uswah, taulah dan contoh yang baik untuk kita tiru Wahaih setiap Muslim Imamah dan lidah Imamah adalah sesuatu kain Yang ditaruh di kepala di atas kopya Ini contohnya ini Imamah ini kopya Taib Ini namanya imamah Karena Nabi SAW mengatakan Al-Farku bainana wa bainal musyriqin Perbedaan antara kami orang muslim Dan orang musyrik Ama'im fauqol golanis Imamah di atas kopya Seperti inilah kurang lebih Karena orang musyrik itu pakai imamah Tapi dia tidak pakai kopya Jadi sininya itu lobang Kepalanya kelihatan Kita orang muslim sunnahnya Kopyaan Kemudian pakai imamah Ini sunnah Nabi SAW Dan Nabi memakai kopya Nas ada riwayatnya Nabi Nabi memakai kopya Maka kopya Dan imamah tidak bisa dibantah Sunnah Nabi SAW Selama dia sunnah Nabi Maka itulah yang terbaik untuk kita Ini arti iman Ini arti iman Baik Anda awam Anda ustaz Imamah jangan tidak sunnah Tapi Kita perlu lihat keadaan Kita perlu lihat Kebiasaan Di hadramut Di hadramut Hampir rata-rata semua Bahkan imamah Tapi Ada perbedaan Imamahnya ulama Dengan imamahnya awam Imamah ulama Biasanya agak besar Imamahnya orang awam Agak kecil Tipis gitu Untuk sunnah hajar Ini tidak ada masalah Maka anda Boleh pakai imamah Walaupun anda seorang awam Tapi jangan besar-besar Sedikit saja Untuk mengamalkan sunnah Dan anda boleh pakai ridha Tapi jangan menyolok warnanya Gitu loh Karena Jubah Imamah Ridha Yang menyolok itu Simbolnya ulama Maka janganlah kita pakai Pakaian ulama Sebagai pakaian kita Ditatutkan orang Nanti dipikir kita ulama Nanti kita ditanya ilmu Maka pakai lah Pakaian sunnah Tapi yang sederhana Sederhana itu apa? Bentuknya jangan terlalu besar Warnanya jangan terlalu menyolok Awam pakai imamah hijau Pakai sorban biru Ini kan menyolok Pakai sorban putih Pakai imamah ketipis Dan anda pakai Waktu anda mau sholat Ketika aktivitas anda tiap hari Tidak usah pakai imamah Itu simbolnya ulama Berimamah Berjubah Berlidak Di setiap keadaan mereka Itu simbolnya ulama Untuk kita awam Pakai imamah Pakai ridak Ketika mau sholat Dengan imamah yang Tidak usah terlalu besar Dan warna ridak Yang tidak terlalu menyolok Dan itu sunnah nabi Tidak ada masalah Bagus Tidak perlu anda malu Bahkan anda bangga Memakai pakaian Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tidak Tidak